Semua murid! Semua guru! Semua murid! Semua guru! Oke, lagi udah. Pasrah. Oke, saya ingin nanya-nanya, sekarang ditanya. Oke, aku tahu ini jawabannya. Pertanyaannya, siapa di antara musisi di lagu SMSG yang lulusan fakultas pendidikan? Hmm? Hmm? Fakultas pendidikan? Oh my God! Pemungkinan terbesar adalah... Adalah... Masa Glenn? Kan dokter Tompi, ya kan? Kalau Tompi nggak mungkin, dokter Tompi. Tompi nggak mungkin, Tulus juga bukan. Dia arsitek. Mas Glenn kayaknya nggak ya. Nggak ada tampang buat pendidikan gitu. Aziz, lu pendidikan musik kan? Tapi bukan lu lah ya, kan lu ada di sini. Di sini, nggak ada di sini. Terus. Oh, Endah. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Aku tahu nih jawabannya Endah. Oke, oke. Karena salah satu alasan percakapan pertama aku sama Endah, tapi juga karena itu. Karena dia, Mbak, aku nggak jadi guru musik di sekolah, tapi aku pengen melakukan sesuatu. Oh my God! Jadi itu Endah. Endah bener kan? Alhamdulillah. Yeay! Oh, oke. Mudah-mudahan yang lain nggak susah itu. Oke. Hmm, siapa yang ibunya seorang guru? Ibunya seorang guru? Oh! Vidi! Guru piano, kan? Oh! Yes! Oh! Ibu yang ini guru piano. Ya, ya. Bener-bener. Aku pikir jago masak atau apa. Ternyata guru piano. Guru piano. Guru piano. Udah. Udah, nyantek temen boleh ya? Pidi. Ya, betul. Yeay! Siapa yang termotivasi menjadi percaya diri untuk jadi penyanyi karena guru SD-nya? Nah, kayaknya Tulus. I'm gonna go with Tulus. Tulus, Tulus, Tulus. Ya, ya. Kayaknya dia pernah cerita itu. Ya, ya. Tulus pernah cerita. Nama aku malah masih inget. Nama gurunya. Gunur. Oh! Oke. Ibu Nur. Ibu Nur. Terima kasih, Tulus. Terima kasih, Tulus. Mama. Dan membuat dia menjadi seorang penyanyi. Bukan seorang arsitek, Tulus. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ini ceritanya so sweet banget. Gitu ya? Paling cocok buat Tulus ya, Mak. Oh, panjang. Siapa yang saat kuliah memiliki metode belajar dengan membuat rekaman dari rangkuman yang dibuat dan didengarkan sesering mungkin? Oh my God, ini susah. Metode belajar. Ini kayaknya orangnya pintar banget sih. Jadi ngerangkum dulu. Terus direkam. Terus didengerin. Iya, oke. Bekerja keras dalam hal belajar. Ada kemungkinan Tompi? Dokter. Ada kemungkinan Tulus, tapi gak tau deh. Atau Fidi kali ya. Kenapa keliatannya itu yang rajin-rajin. Iya, iya. Rajin-rajin gitu. Gak boleh gak milih. Gak boleh gak milih, gak. Gak boleh gak milih. Gak boleh ambil Tompi deh. Oke. Adun? Fidi-fidi. Gak harus sepakat kan? Boleh beda-beda? Boleh beda-beda. Dan jawabannya adalah Tompi. Waaaaaah Silahkan Siapa yang pas SD sudah punya taman bacaan? Wow Oke Vidi, don't let me down This must be you Ini motivasinya apa? Suka membaca atau suka bisnis Bisa pilih jawabannya Kalau gitu gue tulus dong Salam bacaan Mungkin tulus deh Kayaknya suka membaca Kayaknya sering tuh ngirim-ngirim Dasarnya ini tulisan ini, coba baca dan mbak ini gitu ya Mungkin tulus Ternyata sih Glenn Iya betul Dan motivasinya dua-duanya Buat bisnis dan buat baca Oke Cucu ya Cucu-cucu Thank you Semua murid Semua guru Semua murid Semua guru Semua guru Terima kasih.